Selamat datang di channel 11 Sport, kali ini kita akan membahas Justin Hupner masih di bidik Sintayong Piala Asia 2023 sudah di depan mata, Sintayong punya pekerjaan besar mempersiapkan tim nasional Indonesia termasuk program naturalisasi yang belum tuntas untuk sosok Justin Hupner Sintayong sudah lega dua pemain keturunan yang main di luar negeri bisa menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia yakni Rafael Struik dan Ivar Jenner tinggal Justin Hupner yang belum menjadi anak asuhnya Seperti diketahui keinginan menggaet Justin Hupner terhambat karena pemain yang berposisi back tengah itu dipanggil timnas Belanda U20 Sintayong tak kehilangan harapan untuk membujuknya ke Indonesia Justin Hupner pemain Wolverhampton Wanderes U21 itu disebut masih punya minat membela timnas Indonesia meski memilih Belanda Walaupun kuota back tengah timnas Indonesia senior cukup penuh Namun Sintayong masih membuka peluang untuk Justin Hupner Saya memang langsung telpon juga dengan Justin, dua hari yang lalu Dan dia masih niat ya dan dia mau menjadi warga negara Indonesia Kata Sintayong diselah-selah memimpin latihan timnas senior dan timnas U20 di Stadion PT.IKA, Jakarta Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 lalu Sintayong menjelaskan jika masalah itu sudah biasa di sepak bola Di sisi lain, proses naturalisasi Justin Hupner lambat Ini memang bisa terjadi masalah seperti ini karena proses naturalisasinya kurang cepat ya Kata Sintayong Tanda Justin Hupner yang masih berminat menjadi WNI dan membela timnas Indonesia Yakni dia masih mengunggah foto berseragam Garuda pada akun Instagram pribadinya Justin Hupner masih memiliki empat foto berseragam timnas Indonesia, merah putih Satu di antara empat foto lainnya disematkan teratas Selain itu pada bio Justin Hupner menyematkan dua bendera yakni Belanda dan Indonesia Indra Syafri mantan direktur timnas Indonesia pada saat itu juga memberikan penjelasan Untuk tak khawatir dengan pemanggilan timnas Belanda U20 untuk Justin Hupner Lebih jauh Justin Hupner pemain berusia 19 tahun itu tetap harus bersaing dengan seniornya Seperti Jordi Ahmad, Fahruddin Arianto, serta pemain muda yakni Elkan Bagot dan Rizky Rido Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini